Sebelumnya aku pernah buat kue ini dan banyak banget yang nanya kenapa disebut kue janda Jadi konon di daerah Sulawesi itu ada seorang janda jaman dulu yang menjual kue untuk memenuhi kebutuhannya Makanya disebut kue janda Nah kali ini kita akan buat Tahap pertama banget kita kukus dulu pisang kemudian kita potong Nah sebenarnya ini sesuai selera bisa dipotong memanjang atau nggak dipotong sama sekali juga bisa Next kita siapkan 1 kg singkong yang udah diparut kemudian kita bagi 3 Tapi sesuai selera kalian bisa bagi 2 atau pakai 1 warna juga bisa Kalau udah sekarang kita campurkan sampai semua adonannya itu tercampur rata dengan warna masing-masing Sekarang kita campur yang warna kuning Ini taruhnya 2 atau 3 tetes aja ya teman-teman Kita sesuaikan dengan selera Nah kalau udah seperti ini Udah genap 3 warna Sekarang kita mulai cetak Jadi pada tahap cetak kita gunakan plastik seperti ini biar lebih memudahkan Kemudian kita taruh adonan singkong di atasnya Jangan sampai terlalu tipis Tahap selanjutnya kita letakkan pisang yang udah kita kukus Kemudian kita mulai tutupin cover secara perlahan seperti ini Nah kalau udah bulat seperti ini kita mulai sisihkan dulu Dan kita selesaikan semua bahan sampai habis Nah ini contohnya lagi Jadi kita taruh pisang di atasnya kemudian kita mulai bungkus Tapi bungkusnya itu secara perlahan seperti ini ya teman-teman Nah kalau bahannya semua udah selesai kita mulai kukus Untuk tahap ini aku sengaja taruh pandan di atasnya biar lebih wangi Nah sekarang untuk waktu kukusnya itu sekitar 45 menit kurang lebih Nah ini dia setengah butir kelapa yang udah aku kukus sebelumnya Jadi kita pindahkan dulu pada wadah Kemudian kita keluarkan dulu daun pandannya Nah ini dia kue yang udah selesai kita kukus Kita keluarkan dulu daun pandannya Tahap selanjutnya kita balurin dengan kelapa parut seperti ini Nah sekarang kuenya udah bisa kita hidangkan Kita bisa makan anget-anget itu sedap banget ya teman-teman Kue ini bisa kalian simpan di kulkas sampai keesokan harinya Dan kalau mau makan kita harus kukus dulu biar lebih lembut BTW ya teman-teman kalau dipandang-pandang bentukannya ini kayak onde-onde ya Padahal enggak Oke kalau gitu sekian dulu video dari aku Semoga video ini bermanfaat buat kalian Terima kasih ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman